Alhamdulillah Namun sebelumnya kita berdoa dulu Anak-anak Wahid isna'in selasa Alhamdulillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi rabbab Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya warasullah Rabbi zidani ilma Warazubhanifahma amin yaurombal alamin Anak-anakku semuanya langsung saja Kita bahas Pada nomor 1 Jangan lupa anak-anak Kalau setiap mengerjakan sesuatu Jangan lupa basmalah terlebih dahulu Kita minta kepada Allah Supaya Allah memberikan Pemudahan bagi kita untuk mengerjakan Oke yang pertama kita pahami dulu perintahnya Tulislah tanda silang pada jawaban yang kamu anggap benar Pada huruf A, B, C di bawah ini Oke anak-anakku semuanya Langsung nomor 1 Al-Asr adalah surat yang ke titik-titik di dalam Al-Quran Ini surat yang ke 103 B Jadi jawabannya sudah Mr. Bolt ya Sudah Mr. Bolt disini Wal-Asr artinya Demi masa Oke kemudian Maaf ini kalau berpindah di Program komputer Biasanya yang sudah disini sudah benar Jadi kadang tulisannya Arab Jadi agak ini ya Agak rancu berubah Inal insana lanjutannya adalah Lafiah khusar Ya nomor P yang benar Nomor 4 Assalam adalah asma'ul husna' Yang artinya maha Menyelamatkan Selanjutnya nomor 5 Yang dapat menyelamatkan kita dari musibah adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nomor 6 Perintah tolong menolong Ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Nomor 7 Dengan bekerja sama Pekerjaan akan menjadi ringan 8 Orang yang suka menolong Akan mendapatkan pahala 9 Setelah kita mendapatkan pertolongan Bahkan atau bantuan orang lain Indah lah kita Berterima kasih 10 10 Setiap akan melakukan sesuatu Kita diharapkan untuk berdoa 11 Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim 12 Gerakan di samping adalah Gerakan apa ini Gerakan takbiratul ikhram Atau kalau Tidak takbiratul ikhram Kalau disitu ada jawaban iktidal Ya bisa iktidal Tapi disini jawabannya takbiratul ikhram Kemudian 13 Solat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan Salam Nomor 12 Solat maghrib berjumlah berapa-berapa Tiga rokaan Betul Kemudian solat 15 Solat satu hari satu malam Ada Tujuh belas rokaan Ya Dari mulai Subuh 2 Duhur 4 Asar 4 Maghrib 3 Ishak 4 Ditambahkan menjadi Semuanya jadi Berapa rokaan 17 Rauka Kemudian Yang pertanyaan B Jawablah pertanyaan di bawah ini Dan benar Innal insana lafi'a usrin Artinya Semu manusia berada dalam Kerugian Kemudian bacaan diatas Dibaca saat Sama Allah Uliman hamidah Saat apa Iktidal atau Bangun dari Rukuh Oke Kemudian nomor 3 Sebutkan nama-nama Solat 5 Waktu dan rokaannya Subuh Dua rokaat Duhur Empat rokaat Asar Empat rokaat Maghrib Tiga rokaat Ishak Empat rokaat Sudah bisa Semuanya Insya Allah Nilainya bagus-bagus Dan tolong menolong Nanya dilakukan Dalam hal Kebaikan Dan takwa Kebaikan rokaat Juga boleh Kemudian Nabi Ishak Wafat dalam Usia berapa tahun 180 Tahun Dimana Di Cirun Cirun Itu mana sih Cirun itu Madinah Kalau sekarang namanya Namanya Cirun Nah demikian Pembahasan Untuk soal PTS PAI Pada kesempatan Siang hari ini Kita Tukupan Sekian Dan kurang lebih Hamisan Mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bersambung 飛